Intro Mami lagi di jalan Maceca Mukhtar alias Macet Ananda Online Jadi tadi itu Ada yang ngirim-ngirim Mami ya Pernyataan Mami tentang Perdukunan dan persantetan itu Belum selesai Ananda Online masih FYP di TikTok FYP di Instagram Ada juga yang Mengutip dari Insta Story Mami itu Lalu diposting gitu ya Lalu nyumpahin Mami Karena Mami gak percaya dengan hal itu Aduh kalian emang lucu ya Apalagi anak-anak TikTok ini ya Udah kayak apa namanya itu Mereka itu latah gitu ya Satu komen jelek-jelek semuanya Begini aja lah ya Logikanya aja Ananda Online ya Atau para netizen yang budiman Ataupun yang tidak budiman Kalau benar ya Kalau benar ya Kan pada gak terima tuh Pernyataan Mami bahwa Ngapain sih 2024 ini Percaya sama Dukun Konsultasi sama Dukun gitu ya Nah itu kan perbuatan musyrik ya Atau syirik dan menduai Tuhan Lalu mereka pada Komen beramai-ramai Menghujat Mami Online Ya Sekarang gini aja Kita bermain logika aja Kalau memang Kan Mami potong dulu lagi Mereka bilang Oh di daerah ini ada kok Di daerah ini ada kok Yaudah Daerah kalian itu Suruh nyantet tuh Benyaminnya Tanya aku tuh Biar metong semuanya Ya Kalian benci kan Atau Israel Negara Israel Klan santet semuanya Mereka biar metong semuanya Atau gak perlu jauh-jauh deh Ya Kalau santet itu Ada di Indonesia ini Di Indonesia Raya Tercinta ini Ya Orang yang sakit hati Udah main santet Udah metong semua ini Di negara ini Udah metong semuanya Udah meninggoy Karena santet ya Terus kalau memang ya Ada zaman sekarang itu Tetap pendekongan Udah gak laku itu rumah sakit ya Buat aja tuh Rumah Dugun Yaudah kalian kesana semuanya Dan sangat disayangkan ya Almarhumah ternyata Ingin konsultasi ya Sebenernya ya itu Aib juga sih Tapi diposting sama orang peramalnya Itu aib loh Maksudnya Dia lagi sakit-sakit Tapi dia malah konsultasinya Klinik Ke Peramal gitu Dan Na'udzubillah min zalik ya Jangan sampai lah Amit-amit kita Di ujung nyawa kita Tapi kita konsultasi kepada Paranormal Peramal Dugun Ya kita tidak tahu Di akhir hidup Bahwasannya Kita tidak mengucapkan Dua kalimat sahadat Itu artinya apa Nana online Ya Mati dalam keadaan Kafir Gitu Jadi ya Belajarlah Ambil hikmahnya Nana online Jangan percaya Dekom deh Tapi sangat disayangkan sih Anana online Almarhumah itu Konsultasinya Kepada Paranormal Mami lihat itu Postingan DM Ke salah satu paranormal Di Apa namanya Di Indonesia ini Itu sangat disayangkan Tentengannya Hermes Barang-barang Brandit Tapi maksud Mami Kenapa gitu Kenapa harus Konsultasinya Keperdekongan Gitu loh Ya kan Kenapa gak Yang katanya Sholat tahajud Atau Rajin sholat Dan sudah melaksanakan Ibadah umroh Gitu Kenapa Kenapa Percayanya Madugun Kenapa Percayanya Apa-apa Normal Itu artinya Tandanya Ya tidak Normal Gitu loh Ini malah Nyalahin Pihak A Pihak B Pihak C Dan lucunya lagi nih Tau kalian Wegom Wewegombel Alias Deddy Vesta Bikinlah dia kan Di TikTok itu Tenteng dia pernah Didekongin katanya Tapi mengarah ke Mami online Didekongin Apa namanya Di klubnya datang Apa namanya Bola-bola api Katanya Mami online Itu yang Dekudin Kalau Kalau seandainya Mami itu juga Bisa Mendukunin Bukan aku kirim Bola api ke klubnya Kalau bang Weweknya yang aku kirim Bekebakar Wewek Pelsongnya Dedi Vesta Bisa aja anda Boleh Bola api Udah lah Itu semuanya Takdir dari Allah Terima aja Gitu loh Gak usah Nyalahin si A Nyalahin si B Gitu ya Ingat loh Fitnah itu Lebih kejam dari Bumbun Bunhan Ya Ya ini Himbawan lah Buat Anak-anak online Netizen yang Budiman Ataupun teman-teman Mami ya Kebetulan itu kan Circle-circle nya Mami juga Gitu Kalau terjadi Perkelahihan Udah lah Perkelahi Perkelahi aja Terus kalau Seandainya Kena penyakit Salah satu Gak usah Disangkut-pautin Dengan yang namanya Perdukunan lah Pesantetan lah Ya Gak perlu Disangkut-pautkan Gitu Kayak si Wegom Gitu ya kan Bangkut Atau Klubnya kebakaran Disangkut-pautkan Dengan pengiriman Bola-bola api Gitu Gak usah lah Seperti itu Ini nih 2024 loh ya On the way 2025 Kita bukan balik Ke zaman dahulu Kala Sebelum Batu Dilahirkan Batu gak tuh Gitu loh ya Ini mokong macet nih Mami online Bisa ngoceh-ngoceh nih Ngabubuit Mami online Ya kan Dari tadi Gak nyampe-nyampe Anak online ya Macet Banget Coba Kalau ada santet Ya kan Kok santet semua nih Kogoran ini Supaya apa Supaya Sepi jalanan Tuh Sadat 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 Semuanya Sepi jalanan Ini keramean ini Orang Di Jakarta ini Ini udah Satu jam setengah nih Perjalanan Gak sampe-sampe Gimana itu nah Ayo lo Ayo lo Ayo lo Ya kan Ditungguin polisi kan Di depan Tuh Kebiasaan Ya Kebiasaan Melanggar lalu lintas Nih Tuh Masuk jalur busway Ternyata Ada polisi Masuk disana Tuh Ayo lo Ayo lo Siap-siap Tak ada mobil juga Masuk Kena tilang kan Tuh Tuh Kena tilang nih Ayo lo Kena tilang kalian Tuh Ini pak polisinya Tuh Banyak banget Yang di tilang ini Ayo pak Tilang semuanya pak Tuh bapaknya tuh Banyak yang di tilang tuh Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton